Selamat sore bagi mahasiswa yang menikmati video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam video ini untuk membahas mengenai chapter selanjutnya dari maka kuliah kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini, saya akan mengaparkan mengenai penetapan strategi produk. Poin-poin yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama adalah karakteristik produk dan bagaimana pemasar mengklasifikasikan produk. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan mendiferensiasikan produk. Dan yang ketiga adalah mengapa desain produk penting dan faktor apa yang mempengaruhi desain produk yang baik. Poin bahasan yang pertama adalah karakteristik produk dan klasifikasi produk. Banyak orang berpikir bahwa produk selalu berwujud atau berbentuk fisik. Namun produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi produk termasuk diantaranya adalah barang berbentuk fisik, kemudian service yaitu layanan atau jasa, kemudian experience, pengalaman, contohnya adalah pengalaman mendaki gunung dan sebagainya. Kemudian events, contohnya adalah konser, kemudian persons, contohnya adalah artis yang dimanajeri oleh manajernya. Jadi person di sini bukan berarti human trafficking atau perdagangan manusia atau konstitusi ya. Artinya adalah orang ini adalah merupakan suatu produk yang dapat dipasarkan. Contohnya tadi seperti yang saya katakan yaitu artis dalam kaitannya dengan aspek entertainment. Kemudian places atau tempat, dalam hal ini contohnya adalah destinasi wisata, kemudian property, contohnya adalah meeting room, dan sebagainya. Berikutnya adalah organisasi, dalam hal ini adalah produk yang dijual oleh yayasan atau ditawarkan oleh yayasan. Kemudian informasi, contohnya adalah informasi yang disampaikan pada koran atau buku, jadi hal itu dapat dipasarkan. Dan terakhir adalah ide, jadi ide ini juga dapat ditawarkan, contohnya adalah ide periklanan yang ditawarkan oleh agensi periklanan. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar perlu untuk merencanakan lima tingkatan produk. Masing-masing tingkatan memberikan nilai kepada pelanggan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan fundamental atau core benefit atau manfaat inti dari produk. Jadi ini adalah layanan atau manfaat yang benar-benar sebetulnya dibeli oleh konsumen. Contohnya adalah tamu hotel sebetulnya adalah membeli istirahat dan juga membeli waktu tidur dan istirahat. Kemudian pada level kedua, yaitu second level, pemasar perlu menerjemahkan manfaat inti ini menjadi produk basic. Contohnya adalah kamar hotel itu perlu terdiri atas tidaknya tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja, meja rias, dan juga lemari. Kemudian pada level ketiga, pemasar menyiapkan produk yang diharapkan. Jadi produk yang diharapkan ini maksudnya adalah serangkaian atribut dan juga kondisi yang diharapkan oleh pembeli saat mereka membeli suatu produk. Masih dalam contoh yang sama yaitu hotel. Temu hotel minimal mengharapkan tempat tidur yang bersih, kemudian handuk tidak hanya sekedar handuk tapi handuk yang bersih, lampu yang berfungsi dengan baik, dan juga suasana yang tenang dan nyaman. Kemudian pada level keempat adalah pemasar menyiapkan produk augmented. Produk augmented ini adalah produk yang levelnya di atas dari level tiga tadi. Jadi memiliki kelebihan atau keunikan dibandingkan dengan produk di level ketiga. Produk ini berpotensi untuk melampaui ekspektasi konsumen. Jadi di negara-negara berkembang, positioning dari merek dan juga kompetisi umumnya berada pada level ini, level keempat dari produk. Namun di negara berkembang dan pasar-pasar negara berkembang seperti India, Brazil termasuk Indonesia, kompetisi berada masih pada level expected produk, jadi level ketiga. Jadi contoh dari fourth level ini adalah contohnya lampu, apabila di level tiga lampu itu adalah diharapkan lampu yang berfungsi dengan baik, namun di level empat ini adalah lampu yang memiliki desain yang unik sedemikian rupa, sehingga dia melampaui ekspektasi konsumennya dalam hal estetik. Kemudian pada level lima adalah produk yang potensial, jadi disini adalah suatu tahapan di mana perusahaan mencari cara, cara-cara baru untuk memuaskan konsumennya dan membedakan tawarannya dengan pesaing. Jadi disini adalah contohnya adalah mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam produk sehingga semakin memudahkan konsumen dalam proses konsumsi. Contohnya adalah masih di hotel, yaitu bagaimana teknologi informasi diintegrasikan dalam pengalaman konsumen dalam menginap di hotel, yaitu lampu yang bisa dinyalakan dengan secara otomatis, tanpa menekan saklar, jadi hanya menggunakan satu tombol fungsi saja untuk mengatur baik suhu, lampu, dan lain sebagainya di dalam kamar. Jika sejumlah perusahaan menaikkan harga mereka karena telah menawarkan produk yang ter-augmented atau produk yang memiliki kelebihan atau terelevasi dari produk level ketiga, perusahaan-perusahaan lain justru menawarkan versi produk yang lebih sederhana dengan mencarj sebiaya yang lebih rendah. Contohnya masih di dalam industri hotel, yaitu Four Seasons dan Ritz Carlton mencarj tarif yang lebih tinggi untuk produk-produk mereka yang masuk dalam kategori augmented. Namun kita juga melihat hotel-hotel low cost dan juga motel itu cukup berkembang untuk menawarkan produk-produk yang lebih sederhana. Jika di sini contohnya adalah Pop Hotel dan juga Fave, jadi hotel-hotel ini melayani klien atau konsumen yang hanya menginginkan produk-produk basic dan menginginkan harga yang lebih terjangkau. Jadi keputusan ini sangat tergantung pada tentu saja kembali lagi ke segmen pasar yang ingin ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Poin bahasan berikutnya adalah Durability dan Tangibility. Jadi pemasar memklasifikasikan produk berdasarkan basis dari Durability atau Daya Tahan Produk dan juga Tangibility, jadi berwujud tidaknya suatu produk. Kita membahas yang pertama yaitu Non Durable Goods atau produk yang tidak tahan lama. Jadi produk Non Durable ini adalah produk berwujud yang umumnya dikonsumsi dalam sekali atau beberapa kali penggunaan dan sudah habis. Contohnya adalah minuman seperti beer dan juga toiletri seperti shampoo dan lain-lain. Karena barang-barang ini dibeli oleh konsumen cukup sering karena sifatnya tidak tahan lama dan hanya digunakan dalam beberapa kali penggunaan sudah habis. Jadi strategi yang tepat untuk memasarkannya adalah membuat produk-produk ini available atau tersedia di sebanyak mungkin lokasi. Kemudian mencas harga dengan hanya markup yang kecil. Kemudian mengiklankan dengan sangat intensif untuk mendorong konsumen mencoba dan untuk membangun preferensi konsumen terhadap merek tersebut. Kemudian yang kedua adalah Durable Goods atau produk tahan lama adalah produk berwujud yang umumnya sangat tahan digunakan dalam beberapa kali penggunaan. Contohnya adalah kulkas, mesin, alat-alat, peralatan-peralatan yang lain dan juga pakaian. Jadi Durable Goods atau produk tahan lama umumnya dalam hal pemasarannya membutuhkan lebih banyak personal selling. Jadi membutuhkan penjelasan dari salesperson dalam memasarkannya dan juga membutuhkan lebih banyak layanan. Kemudian dapat di charge dengan margin profit yang lebih tinggi dan juga produk ini membutuhkan garansi-garansi. Kemudian yang ketiga adalah Service. Jadi jasa atau layanan. Jadi jasa atau layanan ini tidak bermujud. Kemudian Insuperable atau tidak dapat dipisahkan dari penyedianya. Contohnya adalah jasa dokter. Jadi dokter harus hadir pada saat memberikan layanan. Jadi tidak bisa dipisahkan dari penyedianya. Kemudian contoh yang lain adalah Haircuts atau jasa potong rambut. Tentu saja barber atau pemotong rambut harus hadir pada saat konsumen mengkonsumsi layanan ini. Sifat berikutnya adalah Variable. Artinya sangat bervariasi. Jadi potongan rambut dari barber yang satu pasti akan berbeda dengan potongan rambut barber kedua. Karena ditangani oleh orang berbeda, jadi hasilnya pun berbeda. Jadi sifat dari jasa adalah sangat bervariasi tergantung dari penyedianya. Dan juga bisa tergantung dari konsumennya sendiri. Kemudian berikutnya sifatnya adalah Perisable. Jadi tidak dapat disimpan. Jadi jasa dokter tentu saja tidak dapat disimpan. Kemudian jasa konsultasi juga tidak dapat disimpan. Jadi karakteristik dari jasa ini dalam pemasarannya membutuhkan lebih banyak quality control. Jadi ini untuk menjaga agar tidak terjadi terlalu banyak variasi. Sehingga jasa yang dihasilkan menjadi standar. Kemudian membutuhkan juga supplier yang credible untuk meminimalisir juga variasi dan juga meningkatkan kualitas dan adaptabilitas. Contoh dari jasa adalah seperti yang saya sampaikan contohnya jasa potong rambut, konsultasi hukum, jasa perbaikan-perbaikan peralatan, dan lain sebagainya. Poin bahasan berikutnya adalah diferensiasi produk dan jasa. Jadi untuk dapat dikenali produk perlu untuk didiferensiasikan. Jadi pada satu sisi terdapat produk-produk yang sulit untuk didiferensiasikan karena memiliki variasi yang sangat kecil sehingga tidak ada ruang untuk melakukan diferensiasi. Contohnya adalah produk ayam potong. Jadi apa yang bisa dibedakan dari ayam potong oleh produsen A dan produsen B? Karena sedikit variasi yang bisa ditawarkan yang bermakna bagi konsumen sehingga produk ini cukup sulit untuk didiferensiasikan. Contoh lain adalah aspirin atau obat seperti paracetamol. Nah ini itu susah untuk didiferensiasikan karena tidak ada hal-hal yang bisa dibedakan dari produk ini. Yang membuatnya berbeda dari produsen A atau produsen B. Contoh lain adalah baja. Namun dalam kondisi seperti ini pun berapa diferensiasi dapat dilakukan. Contohnya adalah paracetamol merek Panadol misalnya. Jadi mereka mengiklankan produknya sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya berbeda dari produk paracetamol yang lain. Padahal sebetulnya sama saja isinya paracetamol seperti itu. Kemudian ayam potong merek Purdue yang diiklankan sedemikian rupa sehingga tampaknya ayam ini lebih berkualitas padahal sebetulnya sama saja. Kemudian pada ekstrim yang lain adalah jenis-jenis produk yang sangat mudah untuk didiferensiasi karena memiliki banyak ruang untuk mereka dapat dibedakan dari produsen A, produsen B, dan yang lain-lain. Contoh produk tersebut adalah kendaraan mobil, kemudian komersial building, dan furniture, dan juga banyak produk yang lain. Jadi dalam jenis produk ini, produsen itu dapat memiliki beberapa kemungkinan atau ruang untuk melakukan diferensiasi termasuk yang pertama adalah form dari segi bentuk. Jadi mobil sangat mudah dilakukan diferensiasi dalam hal bentuk. Ada mobil merek A yang bentuknya seperti ini, hatchback, kemudian merek B yang mengeluarkan produk mobil model MPV, dan sebagainya. Kemudian ruang diferensiasi yang lain adalah fitur. Contohnya adalah mobil dari produsen A atau merek A memiliki fitur ini, mobil dari produsen B memiliki fitur yang lain. Begitu juga pada produk handphone, jadi merek A, B, C, dan D mereka dapat membedakan diri dalam hal fitur-fitur yang mereka tawarkan pada produk handphone mereka. Kemudian customization, yaitu penyesuaian-penyesuaian yang dapat dilakukan pada produknya. Contohnya adalah saat ini banyak yang melakukan mass customization atau penyesuaian massal. Jadi contohnya adalah HP yang menjual laptop di mana kita bisa meng-customize sendiri produk laptop kita melalui webnya, dan kemudian kita akan mendapatkan produk laptop sesuai dengan kustomisasi kita sendiri dari dalam hal ukuran screen, kemudian spesifikasi laptop yang ketentukan sendiri. Kemudian berikutnya adalah performance quality. Kualitas quality. Jadi ini adalah kualitas produk di mana kinerjanya sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi beberapa produsen dapat membedakan produk mereka dalam hal kualitas. Ada yang memiliki kualitas tinggi, tentu saja membanderol harga produknya dengan harga yang tinggi juga. Ada juga produsen yang memberikan atau mengeluarkan produk dengan kualitas yang standar saja, biasa saja, dan tentu saja mencarj harga dalam range yang standar juga. Ini sangat tergantung dari segmen pasar yang mereka tuju. Kemudian performance quality. Apa bedanya dengan performance quality? Conformance quality ini adalah kesesuaian produk sesuai tidak dengan spesifikasi yang dijanjikan. Contohnya adalah apabila suatu smartphone dijanjikan memiliki daya tahan baterai selama 20 jam. Nah, apabila sesuai daya tahan baterainya 20 jam, maka produk itu dikatakan memiliki performance quality. Seperti itu. Kemudian ruang berikutnya untuk melakukan diferensiasi adalah durability dan reliability. Jadi daya tahan dan juga kehandalan. Jadi ini sepertinya satu paket, apabila produknya cukup tahan, maka dia akan handal. Jadi beberapa merek memang memberikan produk-produk yang memang tahan lama. Contohnya adalah produk elektronik. Ada beberapa brand memang yang menjanjikan daya tahan produk yang lama dan juga produk yang handal. Jadi itu merek-merek elektronik itu menawarkan harga juga yang cukup di atas rata-rata. Ada juga produk elektronik, merek-merek tertentu yang menawarkan produk yang tidak terlalu tahan lama, namun dengan harga yang lebih rendah. Ruang lain untuk melakukan diferensiasi adalah repairability, bagaimana kemudahan suatu produk untuk diperbaiki. Kemudian dalam hal style. Style-nya adalah termasuk dari desain produknya. Jadi ini contohnya adalah bagaimana produk sound seperti Bang & Olufsen itu menawarkan produk-produk yang dengan desain yang sangat menarik. Dalam hal telepon, kemudian sound system. Jadi mereka menawarkan produk yang desainnya sangat unik dan menarik. Sehingga harganya mereka charge dengan harga yang lebih tinggi. Jadi konsumen mendapatkan manfaat estetik dari produk mereka. Pada seksian ini kita akan membahas poin-poin diferensiasi produk lebih mendetail. Yang pertama adalah ruang diferensiasi, yang pertama adalah form atau bentuk. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu contohnya adalah paracetamol. Jadi dalam paracetamol produk ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah ukuran dosisnya, ada paracetamol yang dosis 500 mg, kemudian yang di atasnya dan bahkan di bawahnya. Kemudian diferensiasi juga dalam bentuknya, shape-nya. Ada yang berbentuk bulat atau berbentuk kapsul. Kemudian dari warnanya dan juga coatingnya, apakah di coating dengan coating yang manis atau tanpa coating. Jadi ini adalah bentuk-bentuk bagaimana membedakan produk dengan tawaran pesaing. Sehingga memudahkan dalam, memudahkan konsumen untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing. Kemudian berikutnya adalah features. Jadi banyak produk yang bisa dibedakan melalui fitur-fitur yang mereka tawarkan untuk melengkapi fungsi-fungsi basic-nya. Contohnya adalah perusahaan auto companies atau perusahaan produsen mobil, yaitu mereka membedakan dirinya dalam hal features. Jadi seringnya mereka menawarkan trim levels dalam hal features. Maksudnya adalah mereka memberikan produk dengan full features pada suatu produk premium mereka. Contohnya, katakanlah Toyota Alphard. Jadi mereka menawarkan feature-feature yang premium atau lengkap pada mobil Alphard. Kemudian satu tingkat di bawahnya yaitu Fortuner, ada beberapa features yang diterim atau dikurangi. Kemudian satu tingkat di bawahnya lagi, yaitu Toyota Innova, beberapa features di Fortuner dikurangi, sehingga harga dari Innova lebih murah. Dan di level berikutnya lagi adalah Avanza, jadi ada beberapa features di Kijang Innova yang ditrim. Jadi strategi trimming ini sebetulnya adalah untuk mengurangi biaya R&D, Research and Development. Jadi produsen tersebut mereka men-trim saja features-nya untuk mobil-mobil keluaran mereka yang lain. Sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan research and development untuk mengeluarkan produk yang baru. Jadi simply mereka men-trim saja untuk mengurangi fitur-fitur yang terdapat pada produk premium mereka dikurangi, sehingga mereka dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau, dengan fitur yang lebih sedikit. Kemudian berikutnya adalah customization atau penyesuaian. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi saat ini adalah eranya kustomisasi massal di mana konsumen dapat meng-kustomize keinginan mereka, seperti contoh HP yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini sangat mungkin terjadi karena teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyimpulkan informasi mengenai konsumennya, dan di mana konsumen juga bisa memberikan informasi-informasi yang mereka inginkan melalui platform-platform media online tersebut. Di samping itu juga pabrik-pabrik didesain sangat fleksibel, sehingga memungkinkan produk yang dihasilkan untuk ter-individualize atau ter-personalisasi. Ruang berikutnya untuk melakukan diferensiasi adalah kualitas kinerja atau performance quality. Jadi kualitas rendah, kualitas rata-rata, kualitas tinggi, atau kualitas superior. Jadi perusahaan ini perlu merancang atau menentukan tingkat performance atau tingkat kualitas yang tepat untuk target pasar yang mereka tuju, dan juga harus menyesuaikan dengan kompetisi yang ada saat ini di industri mereka beroperasi. Kemudian perusahaan perlu untuk secara kontinu meningkatkan kualitas produk, sehingga produk-produk ini dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dan juga meningkatkan market share dari produk tersebut. Perusahaan yang gagal untuk secara kontinu berusaha meningkatkan kualitasnya dapat memperoleh konsekuensi yang negatif, yaitu konsumen beralih ke produsen yang mampu melakukan hal tersebut. Berikutnya adalah performance quality. Jadi pembeli mengharapkan kualitas performance yang tinggi. Jadi kualitas performance ini adalah tingkatan di mana semua produk yang diproduksi oleh produsen itu mereka sama, identik, dan mereka memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Contohnya, anggaplah Porsche 911 itu didesain untuk mampu terakselerasi kecepatannya menjadi 60 miles per hour dalam 10 detik. Nah, apabila setiap Porsche 911 ini mampu memenuhi spesifikasi ini, maka modal ini dikatakan memiliki kualitas performance yang tinggi. Sebaliknya, produk yang memiliki kualitas performance yang rendah akan mengecewakan beberapa buyer dan ini dapat berimbas pada reputasi dari merek tersebut. Kemudian, ruang diferensiasi berikutnya adalah durability atau daya tahan. Jadi ini maksudnya adalah umur produk yang diharapkan di bawah kondisi alami atau kondisi-kondisi yang stressful. Jadi, daya tahan produk yang baik ini merupakan atribut yang sangat dihargai untuk produk-produk seperti kendaraan, peralatan-peralatan dapur, peralatan mekanik, dan lain. Kemudian, ruang diferensiasi berikutnya adalah reliability atau kehandalan. Kehandalan adalah ukuran dari kemungkinan suatu produk akan rusak atau gagal, malfunction dalam suatu periode yang ditentukan. Jadi, produk-produk seperti ini contohnya adalah produk-produk rat-rat rumah tangga dan sebagainya. Contohnya adalah Maytag, yaitu merupakan produsen peralatan rumah tangga yang cukup handal. Mereka melakukan iklan dengan tagline Lonely Repairman. Jadi, Repairman ini adalah orang yang memperbaiki peralatan-peralatan yang rusak, jadi mereka digambarkan sebagai orang yang lonely, lonely repairman. Karena mungkin asumsinya adalah mereka tidak ada pekerjaan, sehingga iklannya menjadi lonely repairman. Jadi, iklan ini menunjukkan atau iklan ini didesain untuk meng-highlight atribut dari Maytag, yaitu produk yang handal. Sehingga tidak perlu terlalu sering diperbaiki, sehingga repairman-nya menjadi lonely. Kemudian berikutnya adalah Repairability, yaitu seberapa mudahnya suatu produk untuk diperbaiki. Ini kemudahan suatu produk untuk diperbaiki saat ia rusak atau gagal beroperasi. Jadi, idealnya adalah Repairability ini apabila user atau pengguna dapat memperbaiki sendiri produknya dengan biaya yang rendah atau juga dalam waktu yang cukup singkat. Jadi, idealnya seperti itu. Jadi, beberapa produk ini meng-inklutkan fitur-fitur diagnostik yang memungkinkan service people atau orang-orang teknisinya untuk meng-correksi atau memperbaiki permasalahan tersebut hanya melalui telepon. Atau dapat memberikan saran bagi penggunanya bagaimana cara memperbaikinya. Contohnya adalah beberapa produk hardware dan software komputer mereka menawarkan technical support melalui telepon, melalui fax, email, atau chat online yang real-time. Kemudian, ruang diferensiasi berikutnya adalah style. Jadi, style ini menggambarkan bagaimana tampilan dari suatu produk dan bagaimana produk ini memberikan suatu perasaan kepada pembelinya. Jadi, pembeli mobil itu membayar harga yang premium untuk mobil Jaguar karena tampilannya yang extraordinary. Dan, estetik ini memainkan peran yang sangat penting untuk brand-brand atau merk-merik seperti Apple, Pulpen Montblanc dengan harga yang cukup mahal karena tampilannya yang sangat menarik, kemudian coklat Godiva, dan juga produk Harley Davidson. Bahasan berikutnya adalah diferensiasi dalam hal jasa. Jadi, saat produk fisik tidak dapat didiferensiasi dengan mudah, dikunci untuk dapat berkompetisi adalah dengan menambahkan layanan-layanan tambahan yang bernilai bagi konsumen dan secara kontinu meningkatkan kualitasnya. Jadi, beberapa differentiator dalam hal layanan termasuk dalam hal kemudahan pemasanan, kemudian jasa delivery, jasa instalasi, pelatihan bagi konsumen, kemudian adanya konsultasi bagi konsumen, dan jasa maintenance, dan juga perbaikan. Kita membahas layanan tambahan yang pertama, yaitu kemudahan pemasanan. Jadi, ini merujuk pada seberapa mudahnya konsumen dapat memesan suatu produk pada suatu perusahaan. Jadi, satu contoh di sini adalah Baxter Healthcare, yaitu merupakan supplier dari alat-alat rumah sakit. Ini Baxter ini menyediakan rumah sakit dengan terminal komputer, di mana melalui terminal komputer ini rumah sakit dapat mengirimkan pesanan mereka secara langsung terkonek dengan intranet dari perusahaan. Sehingga produk pemasanan dapat diterima secara real time, dan juga pengiriman tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih cepat. Contoh yang lain adalah beberapa lembaga finansial atau keuangan, bahkan saat ini sudah hampir semua, menawarkan situs online yang cukup aman untuk membantu konsumen memperoleh informasi mengenai transaksinya, dan juga untuk melakukan transaksi secara online sehingga menjadi lebih efisien. Jadi, ini adalah contoh dari kemudahan pemasanan atau pengoperasian. Layanan berikutnya adalah layanan delivery. Jadi, ini merujuk pada seberapa bagaimana produk itu diantar sampai ke tangan konsumen. Jadi, dalam layanan delivery ini termasuk di dalamnya adalah speed atau kecepatan, akurasi, dan juga bagaimana perhatian terhadap produk dalam proses dari delivery ini. Jadi, saat ini konsumen, mereka cenderung mengharapkan speed yang cukup cepat. Contohnya, pemasanan pizza mereka harapkan untuk dapat diantar dalam waktu setengah jam. Jadi, seperti kasus-kasus di mana goat food atau grape food yang agak lama sedikit saja dia sampai, konsumen kemudian sudah komplain. Jadi, speed ini menjadi faktor penting di zaman sekarang ini. Kemudian, contoh lain adalah eyeglass atau kacamata. Mereka mengharapkan untuk dapat selesai instan. Jadi, hanya satu jam. Kemudian, oli, pengisian oli mobil itu diharapkan dalam 15 menit. Dan sekarang juga bermunculan laundry-laundry yang sejam sudah jadi dan sebagainya. Jadi, speed sekarang menjadi hal yang penting. Kemudian, layanan berikutnya adalah instalasi. Jadi, ini merujuk pada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat produk dapat dioperasikan di lokasi yang diinginkan. Jadi, kemudahan dari instalasi adalah selling point yang sejati, yang utama bagi pembeli-pembeli dari produk-produk yang kompleks. Seperti produk alat-alat berat dan juga produk-produk yang menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Sehingga mungkin belum cukup dipahami oleh masyarakat awam. Jadi, menambahkan layanan instalasi pada suatu produk dapat menjadi hal yang membedakan produk tersebut dari produk produsen lainnya. Sehingga kecenderungan konsumen untuk memilih produk kita akan semakin tinggi. Kemudian, layanan tambahan lain yaitu contohnya adalah customer training. Jadi, training kepada customer ini membantu customer untuk dapat menggunakan peralatan dari vendor atau penjual secara lebih layak, secara lebih tepat, dan juga secara lebih efisien. Contohnya adalah General Electric. Jadi, mereka tidak hanya menjual dan membantu menginstal peralatan X-ray yang mahal pada rumah sakit-rumah sakit langganan mereka. Namun, GE juga memberikan extensive training kepada penggunanya. Sehingga mereka mampu mengoperasikan peralatan ini dengan tepat, dan juga dengan lebih efisien dan efektif. Contoh lain adalah McDonald's. Mereka mengharuskan para franchise mereka yang baru untuk mengikuti kursus di Hamburger University mereka di Illinois selama dua minggu untuk belajar bagaimana mengelola franchise dengan baik. Kemudian, layanan berikutnya adalah customer consulting atau layanan konsultasi konsumen. Jadi, disini termasuk dengan pemberian data, kemudian sistem informasi, dan layanan pemberian saran yang ditawarkan oleh penjual kepada pembelinya. Jadi, perusahaan teknologi seperti IBM, Oracle, dan yang lainnya, mereka merasa bahwa layanan konsultasi ini merupakan aspek yang sangat esensial dari bisnis mereka untuk dapat memuaskan pengguna dari produk mereka. Layanan tambahan berikutnya adalah maintenance dan repair, yaitu pemeliharaan dan juga perbaikan. Jadi, program ini membantu konsumen untuk menjaga produk yang mereka beli tetap dalam kondisi yang baik. Jadi, perusahaan seperti Hamlet Packard atau HP menawarkan online technical support atau e-support bagi konsumen, sehingga mereka bisa mencari dalam online database HP bagaimana cara memperbaiki produk sendiri tanpa bantuan teknisi. Atau mereka pun juga menawarkan online help dari teknisi. Kemudian, layanan berikutnya adalah layanan pengembalian produk. Jadi, pengembalian produk ini adalah realitas yang sangat tidak dapat dihindari dalam melakukan bisnis, terutama dalam pembelian online atau penjualan online atau e-commerce saat ini. Jadi, sebetulnya menurut study, secara rata-rata, tingkat pengembalian produk oleh konsumen itu hanya sebesar 5% saja dari total pembelian. Namun, penting bagi produsen atau penjual untuk memberikan kebijakan pengembalian dan kebijakan penukaran bagi konsumennya. Karena kebijakan ini menjadi suatu hal yang dapat mencegah atau menghalangi konsumen untuk berbelanja online. Jadi, sepertiga sampai dengan setengah dari konsumen online itu tidak jadi membeli, karena produsen tidak menawarkan kebijakan return atau pengembalian barang dan kebijakan exchange atau penukaran barang. Poin bahasan berikutnya adalah desain. Jadi, saat kompetisi semakin ketat, desain menawarkan suatu cara yang cukup ampuh untuk mendiferensiasikan dan memposisikan layanan dan produk perusahaan. Bagi perusahaan, produk yang didesain dengan baik adalah produk yang mudah untuk diproduksi dan didistribusikan. Pada sisi konsumen, produk yang didesain dengan baik adalah produk yang menyenangkan untuk dilihat, mudah untuk dibuka, mudah diinstal, digunakan, mudah diperbaiki, dan juga mudah untuk dibuang. Sehingga desainer perlu mempertimbangkan atau memperhatikan seluruh faktor-faktor ini dalam mendesain produk. Satu faktor yang mendorong kebangkitan dari Helvet Packers pada pasar PC adalah penekanan yang kuat pada desain. Jadi, ini memaksa pesaing lainnya seperti Dell dan juga pesaing-pesaing lain untuk menjadi lebih stylish atau merancang produk-produk yang lebih stylish untuk dapat berkompetisi di industri ini. Alasan dibalik pergeseran ini adalah sangat jelas bahwa di salah satu survei, konsumen dilaporkan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk membayar secara rata-rata 200 dolar lebih banyak untuk memperoleh laptop high-end dengan desain yang baik. Salah satu perusahaan yang unggul dalam desain di jamannya adalah Nokia. Jadi, Nokia adalah yang pertama memperkenalkan cover handphone yang dapat diganti-ganti dengan berbagai macam warna dan desain. Kemudian, Nokia juga menjadi yang pertama dalam mengeluarkan produk handphone berbentuk elliptical shape, kemudian dengan bentuk-bentuk yang friendly, dan yang pertama mengeluarkan handphone dengan big screen. Jadi, dalam budaya yang semakin terorientasi pada visual, menerjemahkan makna merek dan juga positioning melalui desain adalah hal yang sangat penting. Jadi, di dalam marketplace yang sudah crowded atau di dalam pasar yang sudah sangat jenuh dan penuh dengan banyak kompetitor, estetika seringnya menjadi salah satu cara atau satu-satunya cara justru untuk membuat suatu produk stand out atau berbeda dari yang lainnya. Salah satu perusahaan yang juga unggul dalam desain adalah Bank Olufsen, yaitu perusahaan yang produksi produk-produk terkait dengan sound system, speakers, dan sebagainya. Yang dapat dilihat pada gambar, yaitu desain timeless dan stylish dari sound system Bank Olufsen, membuatnya dapat mencarge harga premium pada pasar sound dan speaker. Jadi, desain ini seringnya adalah aspek yang penting dalam memasarkan produk-produk mewah atau produk-produk luxury. Demikian paparan saya mengenai chapter ini. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas hatensinya. Selamat sore.